Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia banyak memiliki pemuka agama yang dikenal luas hingga ke Mekah Kemampuannya dalam bidang agama juga banyak dipandang Salah satunya adalah Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi adalah ulama Indonesia Yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram Pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 Masehi Ia lahir di kota Tuwo Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Pada hari Senin Namjul Hijah tahun 1276 Hijriah Atau tahun 1860 Masehi Sebelum berangkat studi ke Mekah Ia sempat mengenyam pendidikan formal di Sekolah Raja Atau Squick School di Bukit Tinggi Pada tahun 1287 Hijriah Ahmad Khotib diajak ayahnya Sheikh Abdul Latif Untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Setelah selesai menunaikan ibadah haji Ia pun tinggal di Mekah untuk belajar Sementara sang ayah pulang ke tanah air Di Mekah, Sheikh Ahmad Khotib tidak mendapati kesulitan dalam belajar Karena sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan agama dasar Seperti tawhid, fikih, ahlak dan menghapap beberapa juz Al-Quran dari sang ayah Ketika tinggal di Mekah itulah Ia menuntaskan hafalan Al-Quran-nya Dan berguru kepada ulama Masjidil Haram Seperti Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syata al-Makki al-Syafi'i Sayyid Uthman bin Muhammad Syata al-Makki al-Syafi'i Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syata al-Dimiyati al-Makki al-Syafi'i Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Sayyid Yahya al-Kul Yubi Dan Muhammad Salih al-Kurdi Sehari-hari di Mekah, selain belajar Sheikh Ahmad Khotib rajin mengunjungi toko buku yang berada di dekat Masjidil Haram Yaitu toko buku milik Muhammad Salih al-Kurdi Pemilik toko menaruh perhatian kepada Sheikh Ahmad Khotib al-Minangkabawi ini Karena melihat kerajinan, ketekunan, kepandaian, dan semangat menurut ilmunya yang tinggi Sehingga ia mengambil Sheikh Ahmad Khotib al-Minangkabawi sebagai menantu Sheikh Ahmad Khotib dinikahkan dengan putri pertama Sheikh Muhammad Salih al-Kurdi yang bernama Khadijah Dari pernikahan itu ia dikarunasi seorang putra bernama Abdul Karim Tak lama kemudian Khadijah meninggal dunia Setelah meninggalnya Khadijah Sheikh Ahmad Khotib dinikahkan Muhammad Salih al-Kurdi dengan putrinya yang lain bernama Fatimah Dari pernikahan ini ia dikaruniai dua orang putra yang memiliki kedudukan tinggi negeri Arab Yaitu Abdul Malik yang merupakan redaktor Koran al-Kiblah Dan Abdul Hamid seorang penyair dan sastrawan Mekah Awal mula Sheikh Ahmad Khotib al-Minangkabawi menjadi Imam Masjidil Haram Menurut penunturan Profesor Dr. Hamka adalah Ketika Sheikh Ahmad Khotib menjadi makmum Dalam sholat yang diimami Syarif Ainur Rafiq Di tengah sholat Imam salah membaca ayat Kemudian sepontan dibetulkan bacanya oleh Sheikh Ahmad Khotib Setelah selesai sholat Imam bertanya siapa yang membetulkan bacaannya Kemudian ditunjuklah Ahmad Khotib oleh makmum yang lain Setelah itu Syarif Ainur Rafiq mengangkat Sheikh Ahmad Khotib menjadi Imam Masjidil Haram Setelah menjadi Imam dan Ulama di Mekah Banyak orang yang berguru kepada Sheikh Ahmad Khotib al-Minangkabawi ini Beberapa Ulama berpengaruh di tanah air Yang sempat belajar kepada Sheikh Ahmad Khotib al-Minangkabawi ini Antara lain Sheikh Mustafa Purba Pendiri Pondok Mustafa Yah Purba Baru Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Pendiri Terbiah Islamiyah Candung Sheikh Abdul Karim Amrullah Ayah Buyamka Muhammad Darwis atau Sheikh Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah Sheikh Hashim Ash'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Sheikh Abdul Halim Majelengka Sheikh Abdul Rahman Siddiq Mufti Kerajaan Indragiri dan lain-lain Sheikh Ahmad Khotib menghasilkan banyak karya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu Mengenai persoalan yang menyangkut kemurnian akidah Memperbaiki kekeliruan praktik tarekat Persoalan bid'ah Adat istiadat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah Ia wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal Tahun 1334 Hijriah Di Mekah, Saudi Arabia Wafatnya Sheikh Ahmad Khotib meninggalkan dunia ini Telah banyak memberi makna bagi kehidupan muslim khususnya umat islam Indonesia Melalui ilmu yang dibawa pulang dan disebarkan oleh murid-muridnya Hendaknya kita kenang beliau selalu Semoga ia ditempatkan pada derajat yang tinggi di sisi Allah Bersama para awliya, solehin, dan sadikin Al-Fatiha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!